Selamat pagi anak-anak. Chau sang hal. Nimen hao ma. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja ya. Oke, puji Tuhan. Kita bisa ketemu lagi ya. Kan seju. Women kriyu cian men. Halo da. Hari ini kita belajar dari buku kita halaman 57. Women kan women tesu. Women kan ushe cie. Kita lihat sama-sama di sini halaman 57. Saya sudah menuliskan di sini ada akti dan pinginnya. Tolong dicatat ya. Oke anak-anak, kita akan belajar menulis. Kita akan membuat kalimat. Di sini ada catatan. Kalau laki-laki itu dibilangnya dianya itu ta. Nah tulisan hansinya seperti ini ya. Kamu lihat ya. Kalau perempuan ta. Nah ini di sini ada female. Radicalnya standing person untuk laki-laki. Female untuk perempuan. Di sini ada contohnya. Nah dia adalah murid SD. Ta si siau sieseng. Dia adalah murid SD. Ta sang nianci. Dia belajar di kelas 2. Nah ini kata-kata ini didapat dari mana? Didapat dari dalam kotak ini ya. Siau sieseng. Nah kamu lihat di sini. Siau sieseng itu adalah murid SD. Ya nianci itu adalah kelas 2. Ya oke. Nah sekarang kita akan membuat kalimat dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini kita menggunakan kata. Yang artinya adalah murid SD kelas 3, murid SD kelas 5, ini murid SMP kelas 7. Ya oke. Ini kalau saya lihat sih di sini gambarnya yang pertama itu adalah perempuan. Yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga ini adalah perempuan. Jadi kalian menggunakan yang laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Kita akan menulis pingin, hansi, dan arti Indonesia-nya. Oke anak-anak nomor 1. Kita akan kerjakan sama-sama. Di sini, laki-laki sudah membuatkan nomor 1. Di sini tulisannya ta si, karena dia adalah perempuan. Kamu tulis di sini ta si. Siao xie seng. Didapat dari mana? Siao xie sengnya dari sini. Ta si-nya kamu tambahkan yang harusnya kotakan ini. Yang harusnya kotakan ini kita tulis ulang. Ta si. Siao xie seng. Siao xie seng. Cuma di sini perempuan, jadi pakai ta-nya seperti ini ya. Dia adalah murid SD. Yang kemudian, kalian pakai yang keduanya. Ta sang sanienci. Nah, sanienci didapat dari mana? Didapat dari sini tulisannya. Sanienci. Ta sang didapat dari sini yang harus terkotakkan ya. Oke. Karena dia perempuan juga. Jadi di sini pakai perempuan yang ada female. Ya, ta sang sanienci dia belajar di kelas 3. Ya, anak-anaknya kerjakan seperti ini. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 kalian kerjakan sendiri. Di sini sudah ada disediakannya sesuai dengan kotak ini. Ya, setelah selesai kamu kumpulkan. Yang dikumpulkan ini. Ya, yang di buku kotak-kotak kamu kumpulkan. Ya, kamu foto, lalu kamu kumpulkan di Google Classroom. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Cahaycian. Yesu cufun, ya man. Sehat-sehat selalu ya. Ta siapingan. Terima kasih. Terima kasih.